selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertama kalinya nih Ramadhan dengan pandemik seperti ini COVID-19 yang biasanya menjadi sebuah budaya kita tuh iftar bareng sama teman-teman ketemu sama teman zaman SMA, SMP, SD even TK tapi karena social distancing physical distancing kita jadi tidak bisa bertemu dengan mereka mungkin biasanya kita pulang kampung tapi karena pandemik ini kita memang dihimbau oleh pemerintah untuk tidak pulang kampung untuk sekali lagi memutus mata rantai penyebaran dari coronavirus ini walaupun demikian ini nih yang keren Ayam Triuridu mengangkat ini semua tidak ingin melunturkan kebudayaan orang Indonesia untuk sering bersilaturahmi di tengah-tengah pandemik ini akhirnya Ayam Triuridu mengangkat sebuah tema untuk Ramadan kali ini yaitu apapun yang terjadi tidak ada yang lebih penting dari silaturahmi seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah saya nah ini dia tidak ada yang lebih penting dari silaturahmi karena memang sebenarnya ini menjadi sebuah hal yang penting banget ya kita bisa mengetahui kabar dari orang tercinta kita bisa mengetahui kabar dari teman-teman semua tapi dengan terus berkomunikasi kita bisa terus mengangkat atau mengetahui kondisi mereka orang tua tetap beribadah dan ini yang akan di highlight oleh Ayam Triuridu selama Ramadan di tahun ini well teman-teman semua selama 60 menit ke depan saya akan menemani semuanya di tengah aktivitasnya masing-masing di rumah oh iya saya ingin menyapa rekan-rekan media hai rekan-rekan media buat rekan-rekan media yang datang yang hadir dan menyaksikan tayangan ini saya ingin ngajak teman-teman media untuk registrasi di kolom live chat di sebelah silahkan ketik nama lengkap nama medianya dari mana dan juga kotanya dimana karena di akhir acara saya akan menghadirkan door prize menghadirkan sebuah hadiah berupa e-voucher yang pastinya gak kaleng-kaleng well teman-teman semuanya tanpa berpanjang lebar sepertinya makin penasaran ya kira-kira di ramadhan ini apa sih yang akan dihadirkan oleh ayandri uridu but before we continue our event on this afternoon it's such an honor for me saya sudah bisa terhubung dengan chief marketing officer dari indosat uridu saya akan secara virtual berbicara dengan pak rites kumarsing pak rites halo pak rites halo how are you assalamualaikum hi i'm good pak rites i'm good trying to work from home and make sure that people are still connected so pak rites i can hear my voice clearly so on this physical how are you doing how are you of those staff and also to all the employees on the indosat uridu pak rites yeah it's a very good question i think first companies to start working from home because we believe salary essential service and we need to make sure the employee safety is at our we started working initially for few days it was tough to adopt a scenario but now things are becoming more faster it works we are trying to close issues online and make sure that we are talking to each other making sure that people are keeping safe in these days okay so paritas speaking of online now we are connecting to our human to greet our media friends paritas welcome to each one of you and I hope each one of you are keeping safe mostly you stay home and make sure that your family is at right speed and right mode we keep on working connecting each one of you to make sure that you are still close to your loved ones we know that in a few days we are facing the especially in indonesia who is having a big muslim conflict for IM3 Uri do how is IM3 Uri do welcome paritas yeah so Ramadan is the month of the year and it is important for our community for one instance the month wherein we introspect ourselves we try to make sure things we are closer to our religion we are closer to our God and we are as we can to the society and as a company also ability is to give it back to the society and this Ramakal and different than other time because right now the is not to be happen in history so physical distancing will be much more we need to make sure that physical distancing in making sure that we are doing our objectives in Ramadan and that is God staying closer to our loved ones staying closer to our religion and we understand that if music is not happening people need more data to talk more connectivity a better connectivity so we are working the network is up and running on time the network quality is good at the same time to give more data for customer to stay connected now we are planning we are planning to get more this 50% more data similar price point and we are also making sure that we are supposed to pray every day we are supposed to talk to our loved us every day so we are going to fulfill the numbers on a daily basis path this is what we are planning to having a good connection between all the customers here how what kind of package that IM3 would do that will deliver to support this to keep people connected during Ramadan while physical distancing back if you look at Indonesia we have got many kind of people some people are into middle income group some people are having so we have to make sure that everyone need is being well taken care of just look at one example in evening after Ramadan and if our parents are in Jakarta because of lockdown evening if you're breaking your call there cannot be a better feeling than that and that fast is going to happen every day so we are every day we are making sure even gets at least one gigabyte per day for example at 20,000 rupiah in gigabyte for seven days and for middle income group we have got two weeks around 14 gigabytes in 14 days one gigabyte every day similar having higher disposable income for them we are giving 4 weeks pack 50% higher than the normal available packs in the market the more data so trying to make sure while people are away from their loved ones but because of the connectivity the social distancing is not there only physical distancing is there so we can talk to our family we can greet them we can see them on a daily videos we can stay positive we can watch some workouts staying healthy and staying indoors this is what our plan is thank you so much for your explanation we're hoping you're doing well thank you so much from here I'll see you on the next after this pandemic yeah Paritas sure when worst phase will go off every sunset has got you are expecting that sunrise happens soon for us and will definitely catch up and talk to media people who are on the call one-to-one and make sure we're having this amen for that Paritas thank you so much Paritas bye-bye nah itu dia Paritas teman-teman semuanya luar biasa sekali ya sebuah explanation yang luar biasa sebuah greetings yang diberikan oleh Paritas dan yang pasti ini semua menjadi sebuah harapan bagi kita seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia agar pandemik ini itu segera berakhir saya jadi penasaran mengenai sebuah bentuk komunikasi yang akan dihadirkan oleh Ayantri Uridu di Ramadan kali ini saya dengar ada kolaborasi antara empat musisi muda yang menghasilkan sebuah lagu dan dijadikan sebuah iklan penasaran gak sih seperti apa iklannya with no further ado kita saksikan bareng-bareng ini dia tak semua tak jelas harapnya kita hanya punya bersama lewat dijuran terjalnya dunia kami sepi ini milik bersama kami sepi ini milik bersama kita sama-sama takkan kemana selama kau ada aku tak apa apapun yang terjadi tidak apa sama sepi ini milik bersama kita sama-sama takkan kemana selama selama kemana aku tak apapun yang terjadi tidak apa apapun yang terjadi tidak apa itu dia tadi luar biasa sekali karena kita sama-sama physical distancing saya pengen denger tepuk tangan tapi saya dari audio aja boleh ya sebuah tepuk tangan sebuah bentuk karya yang luar biasa tadi sempat melihat gak sih beberapa tulisan disana bahwa sebuah bentuk kolaborasi ini dilakukan secara remote mereka saling berkolaborasi bernyanyi di rumahnya masing-masing dan saya jadi makin percaya bahwa walaupun kita melakukan kegiatan di rumah masing-masing tapi kita tetap bisa berkarya ya gak sih penasaran gak sih kayak gimana ya pembuatan TVC ini kita langsung lihat tayangan berikut ini dengan adanya physical distancing ini dan dengan self-quarantine ini sebenarnya cukup menyelesaikan kita sebagai musisi seperti saya berusaha untuk rahmi cuma semaksimal mungkin berusaha untuk melakukan segala sesuatunya tetap produktif walaupun berada di dalam rumah ini ini kayaknya kali pertama pembuatan video yang kayak gini dipandu dari jarak jauh alat-alatnya dikirim ke rumah terus setting segala sesuatunya sendiri ini salah satu ide yang bagus dan terima kasih buat M3 udah memfasilitasi akhirnya bisa bikin lagu seperti ini bareng sama Bhaskara sama Yura Masal gitu benar-benar terbaru banget sama IM3WD karena apa ya rasanya cepet banget sih saat kita mau upload file saat kita di Yoko semuanya lancar kalau misalnya yang gak ada IM3WD mungkin gak ada motivasi buat Yura salah atau pun buat belajar sesuatu semasih ini apalagi di saat keadaannya lagi sulit saya yakin kalian pasti kuat kalian pasti bisa karena di situasi seperti ini kita hanya bisa saling menyemahati semoga kita bisa melaluinya dengan baik kolaborasi dari jarak jauh bisa terjadi jadi jangan pernah untuk berhenti bikin sesuatu lakukan itu di keadaan apalagi semoga di tengah-tengah keadaan kayak gini lu semua menemukan hal-hal baru dan juga cara-cara baru untuk melakukan hal-hal yang di sekolah bukan buat semua anak muda tetap semangat tetap berkarya dan jadikan halangan ini untuk kita buat hidup masih baru lagi dan jadi inspirasi di karya baru lagi semoga terus ya apapun yang terjadi kita tidak bisa berkarya apalagi tetap bisa bersilaturahmi dan yang pasti seperti yang tadi disampaikan freedom kota harian dari Ayantri Wuridu dihadirkan sampai 28 GB penasaran gak sih seperti apa nanti kita akan jelasin lebih dalam tapi sebelum itu sudah dilihat kan 4 musisi berkolaborasi Baskara Putra Sal Priyadi Kunto Aji dan Yura Yunita sebelum saya menyapa 4 musisi tersebut secara virtual sedikit info yang akan saya bacakan profile mereka mulai dari Baskara Putra seorang pria atau yang dikenal dengan nama panggung Hindia mengawali karirnya di tahun 2014 nih teman-teman tergabung dalam band rock bersenama Fist yang beranggotakan 5 orang dan mulai tahun 2018 Baskara memulai debutnya sebagai penyanyi solo hingga sekarang dan yang pasti karya-karyanya menjadi suatu karya yang digemari oleh banyak orang selain Baskara hadir juga Kunto Aji seorang pria yang melejit lewat ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim kelima di tahun 2018 meramaikan dunia musik Indonesia dengan album yang sangat menyentuh hati banyak orang akhirnya tergila-gila atas lagu-lagunya suaranya muncul melalui mantra-mantra di tahun 2019 lalu nih teman-teman dan sebelumnya banyak sekali karya-karya Kunto Aji yang menjadi hit seperti terlalu lama sendiri sudah terlalu oh jangan saya yang nyanyi mendingan nanti Kunto Aji yang nyanyi ya selain Kunto Aji Sal Friyadi pun juga ikut berkolaborasi dalam tayangan yang tadi baru kita lihat nih kan Sal Friyadi seorang pendatang baru yang tidak perlu waktu lama untuk mengebrek peta kekuatan kekuatan solois pria lainnya dengan gaya yang berbeda dan unik Sal panggilan akrabnya berhasil membawa hawa sejuk sekaligus segar ke dalam pendengaran para pencinta musik Indonesia Sal merilis single pertamanya pada bulan Desember 2017 lalu dan amunisi pertama yang ia pilih adalah kultusan perlahan nama Sal Friyadi mulai dibicarakan masyarakat suara yang tebal dan halus musik yang mendayu-dayu namun dipenuhi kemegahan di beberapa titik membuat Sal mempunyai ciri khas sendiri seperti yang juga terdengar di single Amin Paling Serius yang sampai saat ini videonya sudah dilihat dan didengarkan jutaan kali di platform Youtube selain Sal Friyadi ada juga Yura Yunita seorang wanita yang merupakan penyanyi solo sekaligus pencipta lagu meluncurkan album perdana-nya bertajuk Yura di tahun 2014 lalu yang diproduseri oleh Mendiang Glenn Fredly album pertama Yura terpilih menjadi enam besar album Indonesia terbaik menurut Rolling Stones Indonesia selain itu nih teman-teman semua di tahun 2014 ia juga menjadi salah satu dari empat kandidat Best Female Singer versi High Magazine pencapaian Yura pada beberapa single lainnya diganjar dengan beberapa nominasi pada beberapa ajang penghargaan bergensi dan sekarang saatnya saya akan menyapa virtual kepada tempat teman saya selamat siang Baskara Baskara Putra Halo 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 Wah gimana nih teman-teman semuanya nih lagi physical distancing nih Wah seru nih kangen ya kangen banget ngobrol-ngobrol ini sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol saya mau sama dengan satu-satu boleh gak kira-kira boleh ya teman-teman ya kita hold dulu sebentar boleh ingin ngobrol bareng sama Baskara Putra boleh 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 yes apa kabar Bas baik-baik alhamdulillah ini mendengar kabar bahwa lagu yang tadi dinyanyikan ini adalah ciptaan dari Baskara Putra betul ya betul bareng sih sama proses proses pembuatannya itu gimana sih Bas jadi awalnya pas pertama kali dapat kesempatan ini oleh AM3U Ridu dari awal udah ada idenya udah dibilang kita coba kolaborasi bareng beberapa kawan-kawan yang lain kebetulan saya juga kenal kenal baik juga dengan Sal dengan apa namanya Yura dengan Mas Kunto cuman waktu itu belum kebayang sama sekali hasil akhirnya akan kurang lebih jadi seperti apa jadi waktu itu ide saya adalah mikir gimana ya caranya kayak bisa lancar ini kan gak bisa ketemu sama sekali jadi bolanya dioper lah kasarnya jadi saya bikin dulu ide kecilnya terus dikembangin jadi satu bagian lagu lalu oper-operan file gitu maksudnya ini pertama kali mungkin kami kerjain lagu proyek semasif ini cuman benar-benar gak ketemu sama sekali dan ternyata hasilnya memuaskan cukup menyenangkan sih prosesnya prosesnya sangat menyenangkan ya walaupun physical distancing tapi tetap bisa melakukan komunikasi dengan baik satu sama lain ya Bas ya hitungannya selaturahmi lah tetap ketemu walaupun secara digital siap kalau begitu Baskara terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya sehat selalu ya Bas ya yes terima kasih banyak sehat selalu siap setelah ngobrol bersama dengan Baskara Putra saya sekarang ingin absen ke Mas Kunto Haji boleh Mas Kunto selamat siang selamat siang Mas Kunto Haji waduh ini senyumannya secerah masa depan ya kayaknya ya Alhamdulillah ini mati Mas Kunto ini mungkin bisa boleh diceritain dong ke teman-teman yang ada di rumah nih tentang proses sebuah kan tadi kan Baskara sempat menceritakan bahwa During This Pandemic memang menjadi sebuah kolaborasi yang menarik dari pandangan Kunto Haji sendiri gimana nih? seru-seru banget sih yang jelas apa situasi seperti sekarang ini kan kita pasti akan beradaptasi gitu untuk gimana caranya terutama kita musisi untuk tetap bisa berkarya dan dari kemarin sebenarnya kepikiran untuk gimana ya awalnya kalau kita lihat di social media kan kayak di Instagram itu banyak yang kolaborasi bikin musik cuman ini kan bener-bener jadi satu lagu yang akhirnya dirilis dan punya pesan yang positif gitu jadi kalau menurut gue sendiri sih jadi-jadi hal yang menarik proyek ini yang akhirnya awalnya bisa gak ya gitu tapi ternyata setelah kayak kata Baskara tadi kita oper-operan file di grup tapi hasilnya ternyata bisa memuaskan padahal itu semua rekaman di rumah saya sendiri juga rekaman cuman cuman di rumah gitu tapi hasilnya tetap bisa logis dan dapat bantuan dari support dari keluarga juga pastinya ya ketika kayak gini ya pada saat itu sih semua nyiapin sendiri sih halo halo pada saat syuting maksud saya pada saat syuting halo 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 iya mas gunto ini kalau misalnya boleh disampaikan nih dari Soaji apa yang message apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua do endemic do endemic seperti tadi yang udah-udah saya sampaikan itu kita kita semua semuanya sama rata mengalami hal yang ya tidak kita harapkan mendadak tiba-tiba situasinya seperti ini banyak yang tidak siap jadi menurut saya yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendukung satu sama lain bisa material bisa dukungan moral apapun itu hanya segedar menyapa menyemangati yang musisi bisa bikin lagu yang lain bisa melakukan keahliannya masing-masing itu akan sangat berguna di situasi seperti sekarang karena kesehatan iya karena kebahagiaan juga penting kebahagiaan juga penting dan yang pasti harus stay positif gitu ya mas Kunto ya siap kalau begitu mas Kunto Aji terima kasih banyak sehat selalu salam hormat untuk keluarga ya mas ya iya sama-sama see you oke sudah ngobrol bersama dengan Kunto Aji sekarang saya ingin ngobrol sama Salpri Adi Salpri Adi halo hai waduh ini bapak gimana pak selama pandemik ini apakah ada yang bertambah atau mungkin ada yang berkurang atau gimana nih pak yang bertambah tentu berat badan ya tapi sepertinya jadi kegiatan utama gitu kegiatan utama tapi ketika lagi pandemik seperti ini menjadikan seorang Salpri Adi lebih kreatif gak sih untuk membuat karya-karya baru gitu iya yang paling keliatan lebih kepukain file-file lama terus habis itu ulik-ulik lagi yang dulu pernah saling dibukin terus akhirnya bisa bisa punya waktu untuk buka itu lagi dan melanjutin tapi kalau berbicara tentang musisi kolaborasi kan menjadi sebuah hal yang mungkin sering dilakukan nah kalau misalnya dari Sal sendiri nih ngeliat kolaborasi yang dilakukan sekarang ini bersama dengan Bhaskara Mas Kunto dan juga Yura apa yang ada di pandangan Salpri Adi awalnya mikirnya waduh ini bisa gak ya dalam posisi yang jauh karena biasanya kan kita ketemu terus walaupun kolaborasi workshop ketemu langsung kejirin-kejirin langsung gitu awalnya cukup bisa gak ya ini terjadi ternyata prosesnya cepat dan lancar seperti yang kami diceritain teklokan file ngobrol apa yang diperlukan terus berbein sendiri di rumah kalau disini jadi hal yang baru dan ternyata punya hal yang menyenangkan sendiri gitu selain misalnya kalau kita ketemu bisa temukan hal yang baru oke ini ngobrol-ngobrolnya ini mungkin pertanyaan Rece sih ketemunya ini by video call kah? rame-rame? atau cuman by telpon satu sama lain doang? iya kita punya kita ada satu grup terus habis itu kita ngobrol di dalam situ teklokannya via telpon kirim file-nya juga via email oh oke jadi memang saling terkoneksi dengan jaringan yang pastinya sangat mumpuni ya benar benar kita kita benar banget sama jaringan yang kuat supaya bisa terkoneksi oke siap kalau begitu Sal terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya sehat selalu ditunggu kolaborasi-kolaborasi selanjutnya ya Sal pasti sama-sama siap-siap siang Sal bye oke sudah ngobrol sama Sal Priyadi sekarang saya akan terhubung dengan satu-satunya yang cantik di kolaborasi ini Yura Yunita hai halo hai Neng Yura kabarnya baik Neng Yura gimana kabarnya? ah baik banget baik-baik baik-baik baik sekali apa kabar ini melihat sosial media Yura Yunita kan kemarin sempat berkolaborasi juga bersama dengan dengan netizen gitu ya ngajak mereka yang bernyanyi dari Yura sendiri melihat kolaborasi yang sekarang ini dilakukan nih bersama dengan Sal Mas Kunto dan juga Baskara gimana nih Yura? wah ini bener-bener satu apa ya satu proyek yang pertama kali baru pertama kali karena sama-sama terus kita bikin karya bareng bikin lagu bareng tapi jarak jauh dan kita semua sama-sama di rumah aja dan ini menyenangkan sih ya awalnya sempat wow gimana nih kita ya tapi karena ya kita satu frekuensi juga terus juga teknologinya cepat gitu juga video call cepat motovat cepat apapun cepat ternyata semudah itu bikin karya bareng dan juga apa ya jadi 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 kita punya inovasi baru gitu ya di saat-saat masa kayak gini mungkin kemarin-kemarin sempat ngerasa gimana ya tapi ternyata dengan ada kayak gini dengan teknologi kita bisa bikin karya dengan ternyata hasilnya pun bikin aku merinding banget sih gitu oke dan memang nempel ya lagunya ya ya terus yang paling seru adalah proses saat kita mau bikin video kalau musik kan gampang kita kirim-kiriman file gitu kan tapi yang paling menantang adalah saat kita di syutingnya ini syutingnya baru pertama kali kita syuting TV sih tapi kamera sendiri yang emang segede-gede teman-teman juga bersama-sama walaupun gimana iya walaupun kita lagi kadang-kadang kita ngerasa sepi tapi sebenarnya kita rame-rame bareng-bareng kalau bersama-sama kita bisa bikin karya yang baik gitu dan luar biasanya sekali memang karyanya ini juga menjadi sebuah cerita bagi banyak orang yang mungkin sekarang ngerasa kangen sama pasangannya gak bisa bertemu secara langsung tapi percayalah bahwa kita semua berada di langit yang sama kita apa namanya ingin memutus mata rantai yang memang sekarang ini menjadi pandemik dan ini menjadi sebuah mesej positif gitu ya Neng ya iya dan ini bener-bener aku yakin lagu ini tuh bener-bener wakili kisah semua orang saat ini siap kalau begitu Neng Yura nungur pisang untuk ngobrol-ngobrolnya ya terima kasih juga Danar siap sampai jumpa ya luar biasa sekali ngobrol bersama dengan Salpriadi Kunto Aji Baskara Putra dan juga Yura Yunita nah teman-teman sebuah kolaborasi yang luar biasa ini nantinya bisa didengar di platform music streaming kesukaan kalian tunggu tanggal mainnya oh iya shout out to our media friends hi halo semuanya buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya tentang kolaborasi ini tentang sebuah apa namanya sebuah package yang dihadirkan sebuah bentuk komunikasi yang dihadirkan Ayandri Uridu dalam bulan Ramadan ini silahkan silahkan langsung ditanyakan di kolom live chat di sebelah nanti kita akan menghadirkan Q&A dan akan dijawab oleh perwakilan dari Ayandri Uridu silahkan sekali lagi buat teman-teman media sekalian registrasi juga jangan lupa nanti di akhir acara kita akan mengundi ada door price lumayan loh di tengah-tengah kondisi seperti ini dapat e-voucher hadihannya lumayan gak usah saya tutup-tutupin pemenang pertama dapat 2 juta rupiah yang kedua 1,5 juta rupiah dan yang ketiga 1 juta rupiah berupa e-voucher yang nantinya akan dikasih ke teman-teman yang beruntung jadi silahkan langsung ditanyakan ke kolom komentar di sebelah dan nanti di akhir periode akan kita undi nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan 4 talent Mas Kara ada juga Sal Priyadi Kunto Aji dan juga Yura Yunita penasaran gak sih idea ini tuh datang dari mana kok bisa tiba-tiba muncul kolaborasi seperti ini tadi juga Neng Yura sempat bilang bahwa ada kamera yang gede banget datang ke rumahnya untuk syuting dan semua prosesnya ini by Konkol penasaran siapa yang menghadirkan ide ini saya akan langsung secara virtual ngobrol bersama dengan beliau Mas Pahroni Arifin Senior Vice President Head of Brand Management and Strategy dari Indosaturidu sekali lagi Senior Vice President Head of Brand Management and Strategy Indosaturidu saya sudah terhubung dengan Mas Roni Halo Mas Roni Mas Roni Halo apa kabar sehat work from home sudah hampir sebulan di rumah terus di rumah terus ya Mas ya di rumah Mas ini kan rumah kadang membuat orang yang tidak terbiasa bekerja di rumah kan akhirnya tidak bisa mengeluarkan kreativitas nah dari Mas Roni sendiri nih ide ini tuh berawal dari mana sih Mas munculnya dari mana Mas ini prosesnya ini proses kolektif ya jadi dari di Indosat maupun dengan kreatif agensi kita gitu kita diskusi hampir setiap malam memang setiap Ramadan kan kita akan selalu ada campaign gitu kegiatan besar di Indosat gitu kan dan termasuk kali ini mendadak ada pandemi ini dimana semua orang harus tinggal kita harus mengubah strateginya dan waktu itu kita untuk tetap jalan campaignnya harus tetap jalan tidak Ramadan itu Ramadan adalah momen yang paling penting buat orang yang tidak boleh menunda campaign ini dan kamap dengan solusi ini dimana kita akan berkolaborasi empat musisi itu untuk mengirimkan sebuah pesan yang bahwa apapun yang terjadi tidak ada yang lebih penting dari silaturahmi seperti ini ini adalah iklan TV pertama yang buat tanpa ada pertemuan satu orang pun atau sutradara ya sutradara kemudian musisinya apa namanya tim kreatifnya kamera lightingnya semua orang di rumah masing-masing mengandalkan teknologi dan punya platform yang sudah selama ini berlangsung platform kita mengkolaborasikan banyak orang banyak musisi banyak talenta jadi kombinasi yang yang sempurna dan kita punya prinsip bahwa dalam keadaan apapun kolaborasi tidak boleh berhenti jadi di satu sisi ini hambatan tapi di sisi lain kita jadi lebih kreatif membuat kita jadi lebih mencoba hal baru hasilnya saya yakin semua orang melihat videonya tadi lagunya sangat kuat dan kesannya juga dan yang pasti kalau misalkan melihat dari liriknya sendiri sangat positif mengajak orang-orang untuk jangan terpuruk malah menjadikan pandemik ini jadi cuma di rumah saja gak ngapa-ngapain tapi terpikas gitu ya mas ya betul jadi itu pesan yang pegang juga terutama pengguna A&3 karena di tengah situasi seperti ini semua orang merasakannya tapi meresponnya dengan sikap negatif menyalahkan orang lain kemudian jadi down jadi tidak semangat dan kita mengangkat pesan itu kita orang bahwa dan memberikan contoh bagi semua orang bahwa sebenarnya ada positif yang tetap bisa dilakukan terutama di zaman sekarang dengan teknologi dengan konektiviti kita bisa tetap terhubung orang lain bersama orang lain dan yang paling penting menjaga silaturahmi apalian silaturahmi itu jadi elemen yang paling penting jadi kita tidak ada alasan untuk memutus silaturahmi perutamaan ini karena zaman sekarang kita sudah dibantu oleh teknologi jadi itu yang ingin kita sampaikan tetap positif tetap berkarya karena ternyata kita bisa melakukan hanya satu contoh oke mas Roni ini kan kolaborasi pertama empat musisi digabung memberikan sebuah pesan apakah ini juga akan diterusin seperti ini ke depannya menggabungkan beberapa musisi untuk menciptakan sebuah karya ya betul sebenarnya sebelum sebelum karya ini kami memang sudah ada rencana terpisah bahkan beberapa musisi kita sudah pernah bekerja sebelumnya berkolaborasi dengan Stahl dengan Mas Punto dan kita ada plan dengan Baskara dengan India jadi kita ada plan panjang kebetulan tapi kemadaan situasi seperti ini sehingga kita harus mengubah strategi tapi ini hanya permulaan saya bisa pastikan hanya permulaan karena kami akan terus berkone untuk mengirimkan pesan-pesan penting dan menginspirasi terutama pengguna oke siap kalau begitu Mas Roni banyak well said apa yang disampaikan tapi Mas Roni kita hope dulu sebentar Mas Roni jangan kita nanti akan mengadakan Q&A yang mungkin aja pertanyaannya ini tentang ini bisa disampaikan oleh Mas Roni nah teman-teman tadi yang disampaikan oleh Mas Roni dimana Silaturahmi memang harus tetap kita pun juga tetap harus bisa menghadirkan positivity bareng kita kadang hal-hal positif itu bisa kita dapatkan ketika kita berkoneksi terus bersama dengan orang-orang terkasih berbicara tentang paket berikan ayantri uridu saya itu penasaran berapakah memang affordable atau gimana nanti harus seperti apa untuk mendapatkannya nah saya sudah terhubung secara virtual bersama beliau nih saya sudah terhubung dengan Mas Tepi Vice President Repaid Marketing Indosat Uridu Mas Tepi Halo Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Mas Tepi apa kabar Mas sangat Alhamdulillah gimana semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Amin Mas Tepi ini kan tadi sudah disampaikan awal oleh Parites terus juga tadi ngobrol bersama dengan empat talent yang gabungkan kolaborasinya dan juga dengan Mas Roni tentang momen silat kedukung oleh IM3 Uridu untuk bisa terhubung satu sama lain boleh dong dikasih tahu ada apa sih yang diberikan paket-paket seperti apa oke boleh banget untuk mendukung tadi ya kerja dari rumah sekolah dari rumah kemudian juga kita mendekati bulan suci ramadhan IM3 Uridu memberikan program menarik untuk memenuhi kebutuhan para pengguna IM3 Uridu bisa yang menemani internetan setiap hari di rumah lakukan akses koneksi ke berbagai situs website untuk bekerja nah ini kita menyediakan untuk paket ini yang mana yaitu kita akan memberikan kuotanya setiap kuotanya mulai dari yang 7 hari hingga yang paling besar 20 sangat besar sekali nah ini semua paket ini kita berikan agar selalu bisa internetan setiap hari tanpa khawatir walaupun seharian di rumah saja jadi benar-benar kita berikan setiap hari dan walaupun kuotanya habis jangan jebol jangan khawatir jadi benar-benar kita memberikan yang terbaik tidak menguras kantong ya jadi tanpa khawatir dan aksesnya ini yang paling menurut jam jadi gak usah ngeliat waktu kapanpun butuh setiap harinya pakai dan juga tidak kalau kuotanya habis dalam satu hari ya gak akan tapi tetap bisa internetan nah dan satu lagi yang paling menarik program terbuka mendekati bulan Ramadan agar juga tadi yang seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa tanpa hilang ya walaupun dalam pandemi ini kita juga bisa sambil berdonasi jadi setiap kali pembelian keempatah harian ini para pengguna bisa otomatis mendonasi 2 ribu per pembelian paket untuk mendukung kanan covid-19 ini seperti itu mas jadi jadi silaturahmi akses dari rumah juga jalan hemat tapi kita tetap berat jadi semuanya balance nah ini untuk paketnya nih mas ada itu ada tiga paket ada tiga paket yang paling kecil 7 giga perharinya 1 giga hingga 2 kalau tadi ini paling besar 28 giga jadi puas setiap di rumah seperti itu nah mas kalau misalnya nih kita nih lagi bingung nih saya belum menggunakan ayam teruridu tapi pengen mempunyai apakah bisa di website myiamtree mas wah bisa banget itu jadi tidak perlu keluar rumah cukup akses ke myiamtree ke website indosat order online kita akan kirimkan duduk manis di rumah nanti akan ada yang mengirimkan paketnya ke ataupun sim cardnya ke rumah buat yang belum punya nomor imtree ini juga setiap pembelian paket setiap pembelian paket juga udah otomatis harga 2.000 rupiah seperti itu mas ini kalau misalkan melihat ini kan mendonasikan 2.000 rupiah untuk penaintin apakah dari tadi itu kan sebelumnya yang misalnya yang paling affordable seribuan itu apakah menjadi 21.000 untuk menjumbang ini atau tetap mas harganya tetap jadi harga kita 900 ya nah nanti dari 19.900 ini 2.000 nya akan otomatikan untuk penanganan covid-19 atau kita sumbangan kepada masyarakat yang terdampak jadi tidak kita tambahkan 2.000 tapi sudah termasuk termasuk jadi udah gak usah khawatir harganya beribadah dan kita juga mendonasikan uang untuk melawan covid-19 ini mas tepi ya jadi di rumah tetap produktif beribadah dan donasi juga tetap jalan tanpa putus tetap jalan seperti itu oke luar biasa ini menjadi sebuah poin yang penting banget nih apalagi kalau misalnya yang belum menggunakan ayantri uridu gak usah khawatir tinggal buka aja terus pilih nomernya nanti nomernya bisa dikirim ke rumah ya mas tepi betul sekali ini pilih nomer kirim tinggal dikirim ke rumah sampai ke rumah dan juga kita permuda juga bagi para pengguna yang sudah diantri tinggal akses ke bintang 123 pagar atau melalui my m3 fiturnya lengkap semua jadi bisa lihat semua masa aktif pulsa pilih paket apapun ada dan informasi terkait covid semua disini termasuk konsultasi kesehatan juga ada disini dan membeli online dari online store atau marketplace juga dia semua paketnya jadi semua paket freedom kota harian tadi juga semua tersedia di online store atau marketplace seperti itu di rumah saja berarti memang sebenarnya apa yang diberikan Uridu ini memang menjadi sebuah bagian untuk memutus mata rantai coronavirus ini sendiri ya mas Tepi ya betul sekali mas betul sekali siap kalau begitu mas Tepi aditya terima kasih banyak untuk ngobrol ngobrolnya dulu sebenarnya mas Tepi ya karena sekarang kita mau menghadir pertanyaan yang sudah disampaikan oleh media di kolomba ini pertanyaan yang sudah diberikan ini akan langsung kita bahas kita akan tayangkan ini adalah pertanyaan yang akan diberikan oh iya sebelum kita menghadirkan pertanyaannya nih teman-teman yang belum registrasi teman-teman media langsung registrasi dulu aja masih ada waktu kok untuk registrasi tenang di akhir acara kita akan mengundi siapakah yang berhak mendapatkan hadiah berupai voucher yang nantinya akan diberikan nah buat teman-teman lagi nih kalau misalnya penasaran tentang apa namanya package yang diberikan sebuah gaya komunikasi yang disampaikan oleh Andrew Uridu bisa langsung ke website-nya untuk mendapatkan banyak sekali info-info menarik dan sekali lagi buat yang belum menggunakan IM3 Uridu hey bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak mendapatkan apa namanya ya sebuah kartu baru karena teman-teman bisa langsung memesannya di website-nya IM3 oke kita sudah menyiapkan pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman media ini dia ada Mimi waduh Mimi, Pipi apa kabar? dari harian Ujung Pandang Ekspres pertanyaannya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses proyeknya dan pesan moral yang ingin disampaikan seperti di tengah pandemi itu apa? oke ini Mas Roni silahkan Mas dijawab Mas pertanyaan dari Mbak Mimi ini kurang lebih prosesnya sekitar 2 atau 3 minggu persis saat waktu itu kita saya masih ingat bahwa kita memulai hari kedua work from home gitu kita mulai menginisiasi bagaimana membuat campaign ini kemudian kita langsung cepat sekali menghubung teman-teman musisi tadi dan di sisi mereka juga proses produk sangat cepat proses shootingnya sekitar 4-5 2 hari dan bahkan sampai hari ini sebenarnya prosesnya juga mesin kita luncurkan jadi memang semuanya berlangsung dan lancar gitu karena ternyata kita bisa melakukan dengan bantuan teknologi di zaman sekarang pesan itu tadi bahwa kita ingin menekankan bahwa oleh terputus apalagi dengan adanya produk produk harian ini dimana kita bisa menjaga sila kurangi setiap hari berkehabisan pulsa atau kehabisan kuota di tengah bulan gitu jadi sepanjang ramah bisa lebih tenang ibadahnya dan tetap terhubung dengan orang-orang yang intai tanya seperti itu oke baik terima kasih banyak Mas Roni jadi memang proses pembuatannya seperti Roni tadi jadi memang ini menjadi sebuah kolaborasi yang menarik banget nih sampai hadirlah proyek bersama dengan empat musisi tersebut baik Mbak Mimi sudah dijawab sekarang pertanyaan selanjutnya dari Nur Rahmat Bisnis Sulawet Bagaimana kesiapan jaringan Indosat Uridu jelang ramadhan bagaimana kenaikan pengguna Indosat work from home menarik nih mungkin Mas Roni kembali oke selama catat kenaikan yang cukup signifikan pengguna dan konsentrasinya juga berpindah dari area perkantoran atau area bisnis sekarang ke area perumahan dan kita juga melakukan kita melakukan optimalisasi jaringan saat ini untuk mendukung selain kemarin kita juga memberikan selama 30 hari untuk mengakses portal universitas dan platform learning jadi untuk ramadhan karena memang biasanya ramadhan juga trafficnya juga meningkat jadi kita kenaikan dua kali traffic yang pertama karena work from home yang kedua sih karena ramadhan tapi insyaallah network kita sudah siap karena memang sudah kita optimalisasi selama work from home jadi itu juga ramadhan situasinya akan mirip seperti ini kita akan tingkatkan lagi sekarang sudah siap harusnya oke kesiapannya sudah sangat siap dan dengan paket-paket yang ada itu memanjakan para pengguna dari IM3 Uridu itu sendiri jadi yang belum menggunakan IM3 Uridu yang lagi nonton sekarang langsung aja nanti sekarang ini berkunjung ke website-nya IM3 Uridu terus langsung pilihan teman-teman semua disana cegitu oke pertanyaan kedua sekarang mau lanjut ke pertanyaan ketiga dari mana nih dari Sulawesi kita beralih ke Jawa Tengah Mbak Iin dari Jateng Post 2GB berapa tarif dan berlaku untuk pelanggan lama atau Tepi bisa menjawab Mas Tepi siap jadi untuk harian 28GB itu sangat terjangkau ya hanya 70% itu udah masa berlakunya 28 hari seperti itu jadi tidak membedakan pelanggan baru atau pelanggan lama jadi semuanya seperti itu oke sudah ini saya baru mendapat sebuah kabarnya ada pertanyaan kemamping yang disampaikan sama-sama dari Jateng Post dari Mbak Ali kalau beli paket freedom kuota harian dan masih ada kuota paket yang itu paket lama dihentikan dulu atau hangus oke ini sebetulnya jika pengguna internet yang lama ketika berlangganan paket freedom kuota harian nanti disitu kelihan mau mengganti atau kan yang jelas harus berhenti dulu hanya bisa salah satu seperti itu jadi nanti ada yang beli ya nanti diganti pak jadi tidak dua-duanya aktif tapi salah satu aktifnya oke baik karena dalam hidup itu penuh pilihan ini kuotanya udah besar sekali betul siap kalau bagi terima kasih gimana mas karena kuotanya juga sudah sangat mumpuni ya untuk semua akses jadi memang sebenarnya dari kuotanya yang juga sudah luar biasa bisa digunakan yang baka pengguna I am to redo dan nanti ada pilihan-pilihan yang bisa dikan gitu ya mas ya nah nanti kalau misalnya dari mas tepi sendiri nih mas kalau misalnya teman-teman mau mempunyai kartu baru dari kalau misalnya boleh bertanya nih dari yang dipilih di website apakah sudah ditentukan atau kita bisa nomernya di website nomernya bisa pilih kita juga bisa pilih jadi disitu memang kita sedih alihannya untuk para pengguna atau bagi yang mau menggunakan baru-baru kartu IM3 disitu kita sedihkan semuanya ada betul oke semuanya ada disitu ya mungkin dari mas tepi Aditya ada yang ingin diri nih mas sebelum kita mengakhiri oke kemungkinan dari kita para pengguna IM3 Rido ataupun bagi yang ingin menggunakan IM3 Rido bisa mendapatkan semua paketnya melalui online di rumah tetap sehat tetap produktif dan silaturahmi IM3 Rido menyediakan semuanya melalui online lain juga jadi pengguna semua bisa akses ke website-nya kita antri aplikasi MyM3 semuanya tersedia untuk para semua pengguna siap siap luar biasa mas tepi aditya 5% marketing Indonesia 1 Rido terima kasih banyak untuk waktunya mas tepi sehat selalu mas sama-sama terima kasih juga mas dana dan semua para pendengar yang sudah hadir di online virtual ini terima kasih menyerah jangan berhenti berkarya jangan berhenti berkolaborasi karena kita sekarang sudah dibantu dengan teknologi sudah ada mana-mana kemudian kota juga sudah semakin murah jadi jangan berhenti menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang positif dari saya luar biasa mas roni ditunggu lagi kolaborasi selanjutnya dari ayam dari uridu pastinya sehat selalu mas roni selalu keluarga ya mas terima kasih semuanya terima kasih luar biasa sekali sebuah obrolan yang menyenangkan bersama dengan mas tepi dan juga mas roni tadi juga sudah ngobrol panjang bersama dengan 4 posisi muda yang berkolaborasi dalam kempen ramadhan dari ayam teriuridu Bhaskara Putra Salpriadi Kunto Aji dan juga Yura Yunita dan di awal tadi CMO Indosaturidu Pak Rites sudah menyapa kita semua dan ini luar biasa sekali teman-teman di tengah pandemik COVID-19 ini kita bareng-bareng ingin meng-encourage semua yang dijauhi itu virusnya bukan orangnya yang dijauhi itu virusnya bukan kreativitas kita yang cuma mandek di rumah saja yang dijauhi virusnya bukan menjauhi silaturahmi kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi sebelum mengakhiri kita ingin menghadirkan apa yang sudah saya sebutkan di awal tadi door price kita akan tayangkan di layar kaca ini adalah door price yang akan kita undi sekarang kita akan mengundi hadiah pertama hadiah pertama senilai 1 juta rupiah berupa e-voucher dan akan langsung kita undi silahkan kita undi siapakah kira-kira yang berhasil mendapatkan voucher e-voucher senilai 1 juta rupiah dan selamat kepada tiplus magazine yes yeay nanti akan dihubungi oleh teman-teman atau tim dari ayam terwuridu dan selanjutnya pemenang kedua e-voucher senilai 1,5 juta rupiah siapakah yang berhasil mendapatkannya kita akan langsung ajak bersama-sama siapakah kira-kira dan selamat kepada Tempo yeay untuk nanti teman-teman yang terpilih akan dihubungi untuk mendapatkan 1,5 juta rupiah berupa e-voucher dan ini dia pemenang utama senilai 2 juta rupiah kita akan langsung ajak siapakah kira-kira yang berhasil mendapatkan e-voucher senilai 2 juta rupiah selamat kepada Dewi magazine wow teman-teman semua terima kasih banyak luar biasa sekali sebuah campaign yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama-sama dan luar biasa sekali juga nih bahwa dengan kondisi sekarang ini kita jangan sampai menghentikan silaturahmi sebuah budaya yang jangan sampai luntur sebuah hal yang mungkin dirasa bahwa aduh ini kayaknya akan sulit untuk bersilaturahmi tapi hey ayam triuridu memberikan sebuah hal yang luar biasa agar kita tetap terus terhubung bersama dengan orang-orang terkasih teman-teman semua mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan stay well stay safe and be positive untuk itu saya danar gumilah mewakili ayam triuridu mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya kita ketemu lagi di lain kesempatan selamat siang dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati